Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di depan gue sekarang ada satu buah controller RGB dari Kyo. Ini pertama kalinya gue nyoba brand Kyo di watercooling-nya. Dan gue penasaran ya, kayak dia modelannya kayak gimana, setting-settingnya apakah gampang atau susah. Dan ini sekalian gue bikin video unboxing aja. Jadi kita coba nyalain ya. Dan ini kita buka tuh, baru dibuka ya dari plastiknya ya. Tadinya masih segel. Oke, untuk isiannya dia ada RGB controller-nya dengan tombol-tombolnya ya. Jadi dia selain bisa pakai remote, bisa pakai tombol ya. Ini kalau remote lu hilang, rusak, bisa diganti di sini warnanya. Ini gokil, oke. Terus ini kita dikasih perkat juga ya. Untuk nempelin ke, apa namanya? Ke casing. Nah, bisa seperti itu ya. Ini velcro guys ya. Jadi kalau misalkan nanti mau lepas-pasang tinggal pakai beginiannya aja. Udah enak banget. Oke. Dia kepisah ya antara RGB-nya di samping sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama PWM-nya di sini juga tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada 2 colokan, reset, SW. Jadi dia ganti warnanya, itu bisa pakai tombol reset yang di casing, bisa pakai tombol di sini. Bisa pakai remote dan juga bisa sinkron ke motherboard. Ya, ada 4 tipe untuk ganti warnanya ya. Ini harusnya udah cakep banget. Karena biasanya kontrol ARGB itu cuma ngasih 2. Remote sama sinkron motherboard. Atau tombol sama sinkron motherboard. Atau cuma kayak ARGB sama reset SW. Atau sinkron sama reset SW. Ini dia ngasih 4. Bisa sinkron motherboard, bisa remote, bisa reset SW, bisa tombol. Ini gokil. Nah, kalau mau sinkron ke motherboard, ini kabelnya dicolokin, guys. Nih, ya. Masuk ke data sini. Ini emang harus dicolokin sih, guys. Terus nanti ini PWM-nya ke motherboard, ARGB-nya ke motherboard. Kalau mau sinkron. Kalau ARGB-nya nggak dicolok, ya bisa juga. Dan di sini ada colokan SATA-nya juga ya untuk power-nya ya. Oke, di sini gue akan cobain, teman-teman. Nyolokin ke PSU. Ya, gue mau ngetes nyala dulu. Nanti kita colokin ke fan water cooling ini, teman-teman ya. Gue sekalian ngetes juga itu lampunya nyala atau nggak. Oke, jadi ini PWM-nya kita colokin ke sini. ARGB-nya gue nggak colokin ya. Karena ini kan gue nggak nyolokin ke motherboard. Ini colokin ke sini. Terus power-nya dari SATA-nya jangan lupa. Kita colok. Nah, habis itu yaudah tinggal colok-colokin fan-fan-nya, teman-teman ya. Ini gue harus buka dulu ya, si kabel-kabel ininya. Jadi water cooling ini gue bisa bilang udah cukup enak, guys. Eh, water cooling. Apa namanya? ARGB controller-nya. Harganya murah masih di Rp100 ribuan ya. Biasanya gue nemu ARGB controller itu harganya di Rp130-an. Tapi ini masih murah ya. Colokin dulu fan-nya. Dia ARGB 3 pin. Soalnya nanti gue ngerakit PC yang ini, pakai ARGB controller-nya yang ini, guys. Jadi gue sekalian ngecek nyala aja. Kita colokin. Kalau misalkan gue kelamaan ngecehnya, kalian cepetin aja videonya, guys. Nah, ini kenapa nggak mau masuk nih yang sebelah sini. Kita colokin, kita colokin. Satu lagi. Sama ini PWM-nya juga ya. Jadi gue mau ngeliat si kipas water cooling-nya muter. Dan bloknya nyala, guys. Kita kesini aja begini ya. Terus ini gue mau ngeliat ARGB-nya juga, guys. Si water blok-nya. Pakai dia muat. Soalnya dia lebih gede, tuh. Kalau kalian pengen tau tentang ARGB, gue udah bikin tutorialnya, guys, ya. Tinggal cari GANIGP ARGB, ya. Oke, ternyata masih masuk, ya. Semua udah nyolok. Ya. Gue akan coba colokin ke listrik. Mana ini, tuh? Colokkan listriknya. Dia muter dan nyala, ya. Untuk ganti warna bisa di sini, ya. Di sini ada tulisan LED speed, fan speed, sama mode. Oh, jadi untuk kecepatan lampunya kita bisa setting juga, teman-teman, ya. Mode, kita bisa ganti, tuh. Banyak opsi warna-warninya, ya, guys, ya. Oke. Nah, bisa putih juga, ya. Karena jarang, guys, ada ARGB controller yang bisa putih. Biasanya dia putihnya kedip-kedip. Tapi ini bisa, ya. Jadi yang di tombol di sini-nya udah bisa. Kalau pakai remote, Oke, kita coba nyalain red, green, blue, ya. Oke. Ini Q1 apa ini? Oh. Ini mode-modenya, ya. Ini ada Q, nih. Mode-mode RGB gitu-nya, ya. Terus ini ada begininya. Oh, ini kalau mau ganti-ganti, ya. Nah. Banyak opsinya, ya. Dan kalau mau sinkron ke motherboard, Ini kayaknya harus dipencet, deh, yang gambar gemboknya, ya. Oh, ini, nih, di atas, nih. MB-sync, ya. Jadi kalau pakai MB-sync, dia akan sinkron ke motherboard. Kalau misalnya mau pakai remote lagi, pencet lagi, gitu. Pokoknya, kalau kalian mau ganti pengaturannya antara sinkron ke remote dan motherboard, ini sih, MB-sync ini harus dipencet, ya. Pokoknya kalau misalnya dipencet, ya berarti sinkronnya dari motherboard. Lo nggak bisa ganti warna dari remote. Harus pencet lagi, baru bisa ganti warna dari remote, ya. Oke. Untuk ARGB-nya ini udah gokil. Cakep, ya. Harganya juga masuk akal, masih 100 ribuan. Kalau misalnya teman-teman minat, link-nya udah gue taruh di deskripsi, ya. Si controller ARGB ini. Gokil, pokoknya. Mantep.